Bismillahirrahmanirrahim Baik, akan saya lanjutkan pada pertemuan ke-9 ini materinya Untuk Nermana BL101 Seperti yang saya sampaikan tadi Dalam pembahasan untuk pertemuan ke-9 Adalah pembahasan mengenai volume Apa itu volume? Volume adalah elemen Perancangan atau uncur seni rupa Yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Ataupun ketebalan Pada pembahasan ke-9 ini Secara teori saya tidak akan membahas secara detail Langsung kita bahas mengenai penugasan Menindah lanjuti dari pertemuan ke-8 kemarin Selain di dalam pengaturan komposisi Bentuk giga dimensi menggunakan karton Kita bisa menggunakan bahan-bahan darulang Yang tadinya sudah dipergunakan Untuk bungkus kodak Ataupun mungkin dari triplek Dari bahan-bahan kayu besi Potongan yang tadinya tidak dipergunakan Agar nantinya menjadi objek Yang memiliki nilai seni Kita sikapi seperti apa? Makanya kalau kita memiliki objek Bahan yang berasal dari kayu misalnya Kayu yang tadinya tergeletak di pojok atomah Tidak dipakai Setelah kita bersihkan Kita potong-potong Seperti apa? Potongannya Dari potongan-potongan tadi Kita komposisikan Sehingga menjadi hasil tarea seni seperti apa Ya dalam hal ini kembali lagi Ketingkat Apa ya? Pemahaman daripada bahan-bahan ulang tadi Agar nantinya menjadi karya seni Harus kita komposisikan seperti apa Selanjutnya untuk penyelesaian BNSM-nya Menggunakan pewarnaan seperti apa Selain penggunaan Bahan-bahan darulang Selanjutnya mungkin Menggunakan bahan-bahan Yang tadinya memang sudah kita rencanakan Atau disitu menggunakan Bekas Tabel tembaga Atau disitu menggunakan Bekas bahan yang tadinya Kita harus membeli Dari lokam-lokam tertentu Dari Bahan plastik Dari bahan yang lain Ya kembali lagi ke konsep kita Agar nantinya kita menghasilkan suatu karya Tiga dimensi yang menarik seperti apa Agar nantinya di dalam perwujudan objek tiga dimensi Yang memiliki lebar Panjang dan ketinggian Dengan menggunakan bahan yang Representatif Mungkin bisa menggunakan Benang Mungkin bisa menggunakan triplek Mungkin kita bisa menggunakan Bahan-bahan kaca Piber dan lain sebagainya Yang memang kalau kita kembangkan Di dalam perancangan Karya dasar Karya seni Itu gak akan habis-habis Gak tahu dari Nirmana Twi Matra nya Gak tahu Karya Nirmana Trimatra Kalau kita kembangkan Kreatifitas nya gak akan habis-habis Dan disitu bisa dipergunakan Di dalam kehidupan kita Kita cadari Gak tahu disitu Di dalam penerapan Model-model objek Untuk Pakaian Mungkin untuk objek Kebutuhan Untuk tiga dimensi yang lain Dan mungkin kita pergunakan Untuk Karya seni yang lain Yang nanti akan kita pergunakan Untuk yang monumental Seperti gedung Interior Mungkin bisa Dibergunakan sebagai Bagian-bagian Daripada pertamanan Ya kembali lagi Konsep awal Yang nanti akan kita katakan lagi Makanya dari Pengaturan komposisi Yang perlu kita perhatikan Nantinya akan menggunakan Bahan apa Venesing nya seperti apa Di situ Mesti harus Kita ketemu Karena Tanpa kita pikirkan Mengenai Venesing Nantinya Hasil aktif Daripada Karya Rancangan Karasemi Tadi Penggunaannya Tidak bisa Dipertanggungi Di organ Di artinya Kalau kita sendiri Dalam pengaturan komposisi Drimadra Kita akan menggunakan Bahan seperti apa Kita akan menggunakan Pewarnaan seperti apa Dan nantinya Venesing Akhirnya Akan kita tentukan Seperti apa Di situ Memang harus kita Untuk Mengudahkan kita Memberikan Penugasan Dalam pertemuan Kesembilan ini Saya mengendaki Terdapat Penugasan Kelompok AC artinya Kalau Dalam penugasan Personal Dan Kelompok Pasti ada Bedanya Kalau Penugasan Personal Mungkin Elemennya Terbatas Tapi Dengan Penugasan Secara Kelompok Elemennya Seharusnya Lebih banyak Karena Banyak Yang memiliki Kontribusi Dalam Kelompok Tadi Bisa Di situ Dengan Menggunakan Kertas Karton Berwarna Bisa Menggunakan Kertas Karton Yang Contoh Warna Emas Perak Dan Baik Di dalam Teknologi Khusus Di dalam Alus Akatangan Di dalam Variasi Variasi Jenis Kertas Itu Bisa Dermanfaatkan Dengan Beraneka Ragam Jenis Kertas Kemungkinan disitu akan bisa menghasilkan suatu rancangan karya seni yang lebih bervariasi lagi Selain itu juga dengan penggunaan bahan-bahan bukan hanya kertas Bisa menggunakan bahan dari piper, bisa menggunakan bahan dari triplek, bisa menggunakan bahan dari kawat Pengembangan daripada kreativitas kita lebih luas lagi Intinya disitu akan menghasilkan suatu karya seni Agar nantinya memiliki referensi yang lebih banyak lagi, kalian boleh closing dari internet Bahwa untuk menghasilkan karya seni di dalam Nirmana Trimatra seperti apa Sangat banyak sekali disitu Makanya sebagai rancangan yang nantinya bisa dikembangkan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing Terima kasih Selamat sore Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya